Baru memulai kerja, kepemimpinan Prabowo-Subianto tampaknya sudah diapresiasi publik. Survei Indikator Politik Indonesia menyebut 85,3 persen rakyat yakin dengan kepemimpinan Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik. Hasil survei yang dilakukan pada 10 hingga 15 Oktober 2024 menemukan sebanyak 19,7 persen responden sangat yakin dengan pemerintahan Prabowo. Sebanyak 65,6 persen responden merasa cukup yakin. Sementara 11,6 persen responden kurang yakin dengan Prabowo. 0,6 persen tidak yakin sama sekali dan 2,6 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Pidato Prabowo saat pelatikan soal janji berpihak kepada rakyat tampaknya menjadi hal yang dinanti. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik. Yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Disiplin ala militer supaya bekerja cepat juga tampaknya ingin ditanamkan Prabowo kepada anggota kabinetnya. Salah satunya melalui kegiatan pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Usai pembekalan, Menteri Prabowo juga tampak tancap gas bekerja. Seperti Menteri Pan-RB Rini Widiantini yang melanjutkan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang rapat perdana dengan DPR membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Tim Liputan, Kompas TV